Perlu difahami dan ini masih luput dari umumnya kaum muslimin Dalam bab doa itu Lebih afdal anda berdoa Meminta agar dipertahankan ni'mat Daripada meminta agar diangkatkan bencana yang sedang menimpa Jadi misal begini Dan teman-teman lebih besar pahalanya Kalau minta kepada Allah SWT lagi sehat Ya Allah pertahankanlah kesehatanku ini Lagi ada pekerjaan Ya Allah berkahilah Apa saja yang sedang ada Dari ni'mat ni'mat Allah Ada pasangan, ada keturunan, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada pekerjaan Ada segala macam hal ini Anda minta agar dipertahankan semua ni'mat itu Lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kalau sakit Bangkrut di PHK Baru minta berikan solusi Kenapa saya catip-beratkan ini teman-teman sekarang Karena banyak orang diantara kita Dia pada saat lagi menimpa ni'mat Allah padanya Dia gak berdoa Karena dia anggap tidak perlu doa pada saat itu Dia lagi sehat Yaudah gak perlu saya berdoa Kan nanti aja kalau saya sakit baru berdoa Dia sekarang lagi ada kerjaan Ya sudah saya gak perlu doa Nanti kalau di PHK baru berdoa Sekarang lagi ada istri, ada suami Ya sudah gak usah berdoa Atau bahagia-bahagia saja Nanti kalau mau cerai atau sudah ada masalah atau sudah cerai baru berdoa Ini keliru Sekali lagi saya titik-beratkan Kalau anda berdoa Agar rumah tangga anda dipertahankan Kesehatan anda dipertahankan Harta dan pekerjaan anda ditambah dan diberkahi atau dipertahankan Lebih afdal daripada masalah sudah ada baru anda minta solusinya Oleh karena itu kalau anda saya tanya Mau gak doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali berdoa Apalagi dalam keadaan genting Kayak sekarang kita lagi ada covid seperti ini Kita berharap agar diselamatkan dari masalah ini Atau mungkin Teman-teman yang punya usaha Terbentur Dengan tutup Dengan harus PHK pegawai Kurangnya laba dan seterusnya Nah anda mau pada saat itu diterima doanya Atau ada yang menghadapi penyakit kronis Atau ada yang belum punya keturunan Atau ada orang yang Mau baru membangun rumah tangga Atau-atau segala macam Saya yakin anda akan mengatakan Tentu kami berharap Pada saat-saat genting seperti itu Berdoa diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala Dengarkan hadithnya Bagaimana caranya Agar doa itu pada saat Kita lagi genting diterima sama Allah Kata Nabi SAW Kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang senang Maka dia akan kenali kau Pada saat kau susah Jadi justru Pada saat teman-teman lagi sehat Mohon supaya dipertahankan kesehatan Itu selain kesehatan kita Akan dipertahankan Dan kalau terjadi satu saat Cobaan Kita dalam keadaan genting Justru mudah diterima doanya Karena pada saat kita lagi sehat Kita lagi kaya Kita lagi bahagia Kita sering berdoa Seperti itulah Terima kasih Terima kasih